Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perubahan. Sahabat semua, Anies Baswedan memang bukan hanya cerdas, santun, tapi juga nakal. Ya, di kabar update tentang Pak Anies Baswedan, beliau menyampaikan kalau Jakarta International Stadium itu bisa dijadikan untuk penyelenggaran acara apapun. Ya, Pak Anies Baswedan menjanjikan bahwa Jakarta International Stadium bisa digunakan oleh semua kalangan. Bahkan boleh digunakan untuk mengadakan majelis ta'lim. Oh, luar biasa ini. Baru kali ini kita dengar ada seorang pemimpin yang narasinya terus-menerus mengusung kesetaraan. Bukan sekedar lip service bicara tentang keadilan, tapi dibuktikan secara real dalam kebijakannya. Ya, kesetaraan adalah sebuah fondasi yang fundamental untuk tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan itu akan mempermudah proses kita menyatukan diri. Bersatu. Tentu kalau bersatu itu berarti dari beragam perbedaan. Jadi slogan-slogannya bukan menarasikan kebinekaan, tapi menarasikan persatuan. Ikaknya itu. Tunggal ikak. Ini kutipan kalimat dari Pak Anies. Mulai dari kegiatan majelis ta'lim sampai kegiatan olahraga bisa dilaksanakan di suatu tempat yang membuat kita semua memiliki kesetaraan. Luar biasa. Kenakalan statement Anies ini tentu orang-orang yang selalu mengusung NKRI harga mati, tapi prakteknya justru selalu berupaya mendegradasikan umat Islam. Tapi prakteknya membungkam suara-suara kritis. Padahal orang-orang yang kritis adalah orang-orang yang NKRI ini tidak dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Bravo, Pak Anies. Alhamdulillahirrohabilalamin saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istikoma. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu Operasional Channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!